Intro Tutorial ini akan membahas fasilitas MIDI Qantas dari Nuendo. Tujuan Qantas adalah untuk memperbaiki timing dari note MIDI hasil rekaman Anda. Contohnya di sini adalah rekaman piano yang belum di Qantas yang bunyinya seperti ini. Intro Seharusnya nilai note piano ini adalah 0.8 atau sama dengan setengah ketuk. Tetapi karena tidak dimainkan dengan rapi, maka hasil rekamannya pun tidak bagus. Untuk lebih jelas, saya tampilkan note piano ini pada key editor. Intro Saya blok note-note ini, kemudian klik menu MIDI, Qantas Setup. Lalu saya ubah gridnya menjadi 1.8 sesuai yang saya inginkan. Kemudian klik tombol Apply Quantize. Lalu saya dengarkan juga hasilnya. Apabila belum sesuai, Anda bisa membatalkannya melalui menu Edit, Undo, dan mencoba setting yang lain lagi. Lalu saya Cara yang lebih mudah untuk meng-quantase adalah dengan meng-set nilai grid di bagian ini. Tetapi saya undo dulu hasil kuantase sebelumnya. Saya atur nilai gridnya di sini. Lalu tekan tombol key pada keyboard seperti ini. Key ini adalah shortcut untuk kuantase. Note-note akan dirapikan sesuai nilai grid yang Anda inginkan. Sebagai catatan, nilai grid tidak selalu 1 per 8, tetapi bisa 1 per 4 atau 1 per 16 tergantung posisi note-note pada lagu Anda. Tipsnya, tampilkan note-note yang akan di-quantase pada key editor dan lihat apakah note-note tersebut mempunyai pola grid tertentu. Inilah yang menentukan nilai grid yang harus Anda gunakan pada saat kuantase. Yang penting diingat adalah agar hasil kuantase bagus, hasil rekaman sebelum di-quantase harus mengikuti metronom dan tingkat kesalahannya tidak besar. Fasilitas lain dari midi kuantase adalah iteratif kuantase. Iteratif adalah fasilitas midi kuantase di mana data tidak 100% di-quantase. Contohnya di sini, ada high head drum dengan nilai notes per 16 yang belum di-quantase seperti ini. Supaya hasil kuantase tidak kaku, saya menggunakan iteratif kuantase. Apabila saya isi nilai iteratif kuantase itu dengan nilai selain 100%, misalnya 65%, maka hasil kuantase akan terdengar lebih manusiawi seperti ini. Agar lebih baik lagi, Anda dapat mengubah velocity dari track drum ini supaya tidak monoton dengan cara seperti ini. Terima kasih telah menonton! Cara yang saya sebutkan sebelumnya adalah cara kuantase setelah data midi direkam. Apabila Anda ingin mengkuantase secara real-time atau pada saat Anda merekam data midi, gunakan fasilitas auto-kuantase yang dapat Anda aktifkan dengan mengklik tombol pada panel transport ini dan memilih nilai nilai grid untuk kuantase-nya di sini. Lalu rekamlah data midi seperti biasa. Hasil rekaman akan otomatis di-quantase sesuai setting yang Anda berikan. Demikianlah pembahasan tentang fasilitas kuantase pada Nwendo.